Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Amma ba'd Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Untunya Akhirot Sa Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Iling Lan Waspodo Tetap NKRI harga mati Ini kami menemukan daftar nama-nama kapten atau litnan dan kepala Arab Tahun 1880-1942 di Nusantara Berarti sebelum merdeka ini Ini membuktikan bahwa orang-orang Yaman ini memang antek Belanda Dan ini profilensi ini membuktikan bahwa mereka itu bekerja dengan Belanda Dijadikan kapten, litnan, kepala kan itu Pada tahun 1880-1942 Ini lihat Kepala Ada namanya Hussein bin Sheikh Maula Hila Lombok 30 September 1899 Terus asisten Ahmad B. Saleh Sammah Nadi Nahdi Lombok juga Terus kepala Ahmad bin Abdullah Sungkar Lombok 1913 Asisten Fatil bin Ibrahim Bafadol Nah ini Lombok juga ini Terus kepala Abdullah bin Hussein Maula Hila 9 Maret 1931 Asistennya Talib bin Abu Abud B. Talib Nah itu Laitan Arab Banda Neira Laitan Said bin Abdullah B. Adillah Banda Neira 28 Juni 1889 Asisten Gassi bin Sulaiman bin Abdusheikh Laitnan Segab bin Alwi Ashegaf Wah Ashegaf 2 Juni 1933 Terus Asistennya Hashim bin Musa Kazim B. Shihab Kapten Arab Ambon ini Kaptennya Haji bin Salim Basalamah Ambon 27 Januari 1886 Asistennya Amir bin Mukbil Al-Katiri Kapten Muhammad bin Ahmad Azza Azza Ladi Ambon 5 April 1939 Asistennya Said bin Abdul Aziz Al-Katiri Kapten Awad bin Abdullah Bahaswan Ambon 9 Agustus 1941 Asistennya Nasar bin Yamani At-Tamimi Yamani At-Tamimi Lieutenant Arab Ternate Tiduri Bacang Lieutenant Muhsen bin Muhammad Al-Bar Ternate Tiduri Bacang 3 Oktober 1890 Asisten Asisten Ali Bin Abdurrahman Ashigaf Lieutenant Abdullah bin Salim Al-Haddar 2 November 1904 Asisten Ibrahim bin Idrus Al-Jufri Lieutenant Abu Bakar Bin Salim Al-Haddar 20 November 1922 Asistennya Mahdi bin Muhammad Ba'akil Terus Lieutenant Arab Kupang Timur Selatan Abdul Kadir bin Muhammad Bashar Rohil Kupang 14 Maret 1896 Asistennya Ambarak Bin Said Bal Afif Lieutenant Abdullah bin Muhammad Di Mahrus 8 November 1913 Terus Asistennya Musallam Bin Ambarak Bal Afif Lieutenant Abdurrahman Bin Muhammad Faqih 29 Juli 19 15 Asistennya Munabih Bin Adib B Mahrus Lieutenant Salim Di Sal Min Al-Katiri Witch Master Kupang 1 Januari 19 21 Said Bin Musallam Al-Katiri Kupang Ali Bin Saleh Jawas Kupang 22 April 1933 Asistennya Adalah Jafar B Hamud B Abdul Aziz Lieutenant Saleh Bin Salim B Abdul Aziz Al-Katiri 27 Agustus 19 19 37 Asisten Hoton Bin Hud Al Hoiti Lieutenant Arab Wai Ngapu Sumba Lieutenant Umar Umar Abdul Qadir Al-Jufri 8 November 19 13 Asisten Zainal Abidin Bin Quraish Shahab Lieutenant Alwi Bin Umar Al-Jufri Wai Ngapu Sumba 20 Agustus 1941 Asisten Ahmad Bin Isa Bashaiban Banyak Sekali Terus Kepala Arab Bima Sumba Kepalanya Muhammad Bin Salim Di Syekh Abu Bakar 18 92 Lah Asisten LAT Atau Allah Bin Sumailah Al-Yamani Al-Yamani Kepala Ahmad Bin Ja'far Al-Muhtor Bima Sumba 19 Juli 19 12 Asisten Hamid Bin Sir Ali Al-Honi Al-Misri Kepala Abdurrahman Bin Ali Al-Hidrus Bima Sumba 27 Mei 19 32 Wah ini Terus Lagi Banyak Sekali Ini Daftar Nama Kapten Lieutenant Kepala Arab Tahun 18 880 Sampai Dengan 1942 Di Nusantara Wah Ini Di Batavia Ini Kaptennya Umar Bin Hassan Al-Aidid Ini Lihat Banyak Sekali Ini Tahun 19 19 Banyak Padang Padang Sumbernya Ini Diangkat Berdasarkan Ad 55 Lit TS Regering Almanac For Netherlands India Wah Ini Sumber Indonesian Netherlands Comparation In Islamic Studies Ini Jadi Daptar Daptar Nama-nama Kapten Arab Alai Trus Banyak Sekali Abdul Aziz Az-Zahir Az-Syigab Mulai Helah Bawazir Allah Al-Aidrus Al-Mudor Ini Membuktikan Ini Zen Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Yahya Bin Yahya Abdul Qadir Bin Ali Bin Yahya Pekalongan Ini Pekalongan Muhsin Bin Abdullah Yahya Berarti Yahya Itu Pekalongan Memang Pekalongan Ini Wah Wah Selain Nala Pekalongan Laitan Muhsin Bin Abdullah Yahya Pekalongan 6 Maret 1883 Salmin Bin Abdur Qadir Bal Gazir Zen Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Yahya Pekalongan Semua Ini Wah Banyak Sekali Nah Ini Menguatkan Kita Semua Bahwa Memang Yang Membawa Orang-orang Yaman Ke Indonesia Itu Adalah Orang Belanda Bukan Hanya Mufti Batavia Tetapi Disitu Banyak Orang-orang Yang direkrut Menjadi Orang-orang Belanda Denkaranya Belanda Jadi Kapten Dan Sebagainya Ini Menguatkan Ini referensi Buat Kita Semua Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Memang Antek Belanda Tidak Bisa Dipunggiri Lagi Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabatuh Babad 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 Wai Pengersa Babad Rumkan Kade Jawaban Anak Tanya Itu Berarti T Salah Bame Kurang Jelas Berbagai Macam Pergerakan Oke Salah Satu Dibudayakan Kirken Betung Salah Satu Kebunayaan Bayat Jadi Lawan Wai Pengersa Haba Ibt Babad 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 Wai Pengersa Babad Rumkan Kade Pengersa 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 Pengersa